Setelah kemarin saya ngeluarin video ini, ya yang judul dan narasinya sepertinya cukup menyudutkan band Bring Me The Horizon. Maka di video kali ini, kita akan membahas dan mengulik siapa mereka dan bagaimana cerita mereka sebelum di Bring Me The Horizon. Dan apa yang membuat mereka menjadi besar seperti sekarang ini. Ya, seperti kata papatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, mari kita mulai. Berawal dari musik metalcore, mereka bereksplorasi ke dalam genre elektronik dan rock alternatif. Band asal Inggris ini selalu mengejutkan dan memukau para pendengar mereka dengan kreativitas mereka yang tak terbatas. Bring Me The Horizon bisa dibilang salah satu band paling inovatif saat ini. Band ini terus menerus mencoba hal baru untuk berkembang dan mendorong kreativitas mereka. Menghadapi kritik terus menerus dari media dan penggemar yang nantinya bisa membuat mereka semakin kuat atau malah menghancurkan mereka. So, inilah kisah perjalanan lima pemuda yang mempunyai passion di bidang musik dan membawa mereka menjadi sebuah band yang cukup diperhitungkan di dunia musik. Cerita kita mulai dari sang vokalis, Oliver Sykes. Oliver Scott Sykes, yang juga dikenal sebagai Oli, lahir di Ashford, Kent, lalu keluarganya pindah ke Sheffield ketika dia berusia sekitar 9 tahun. Oli layaknya anak-anak aktif. Dia menderita Attention Deficit Hyperactive Disorder atau disingkat dengan ADHD. Sering membuat masalah di sekolah dan mencoretkan kata-kata kotor di mobil-mobil orang di lingkungan tempat tinggalnya. Oli sempat bilang, saya pikir saya selalu menyukai seni sejak saya masih kecil. Itu yang biasa saya lakukan saat menghabiskan waktu luang saya. Sejak usia dini, Oli akan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk mengasah keterampilannya sebagai seorang seniman. Tetapi ini tidak bertahan lama, minatnya pada musik metal dan kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam berteriak di kamar tidurnya dan sambil mencoba meniru idola metal barunya membuat orang tuanya hampir gila. Saat Oli berusia 14 tahun, ibunya Carol Sykes mulai mengantarnya ke konser di Sheffield dan Manchester di mana Oli selalu pulang dengan mata hitam. Entah itu dia ikut Wall of Death atau Stage Diving. Dan hal ini ternyata tidak sia-sia. Tak lama kemudian, dia pun akan merasakan suasana panggung yang dia khayalkan selama ini. Ya, awal milenium baru, terdapat sebuah gelombang baru dalam aliran musik metal. Merupakan campuran dari hardcore dan heavy metal yang sering dilabeli dengan nama post-hardcore emo dan metalcore. Beberapa band post-hardcore dan metalcore terkenal sejak saat itu termasuk Thrice, Under Oath, Bullet Forma Valentines, dan Norma Jean. Serta beberapa band lainnya. Sebuah band yang mulai membuat gelombang besar di seluruh Inggris adalah band yang berasal dari Wales. yang bernama Funeral for a Friend. Ya, konser mereka lah yang dihadiri Oli di kokpit. Ya, pada suatu waktu di sebuah show mereka, mereka harus mempersingkat penampilannya menjadi 10 menit. Karena sang vokalis yang bernama Matthew tumbang karena sakit. Dan pada saat itu, Oliver Sykes, seorang pemuda yang sangat bersemangat, mengangkat tangannya. Dia mengajukan diri untuk menggantikan vokalis Funeral for a Friend pada saat itu. Dan untuk pertama kalinya, mimpi Oli menjadi kenyataan. Matt Nikos, sang drummer, dan Oli sudah berteman sejak lama. Dan Matt juga menderita ADHD. Kata Matt, Dia seperti saya, dia menderita ADHD. Ya, jadi sebenarnya untuk seseorang yang berjuang untuk duduk diam dan bermain drum di sebuah band metal, ya boleh dibilang sepertinya cara yang sempurna untuk menghabiskan waktu ruangnya. Namun, bukan cuma ADHD yang membuat Oli dan Matt merasa cocok. Keduanya tidak suka sekolah dan tidak suka diatur. Sikap pemberontak ini yang menjadi dasar musik Bring Me The Horizon. Saat Matt masih kecil, orang tuanya bercerai. Yang bagi sebagian besar anak ini menjadi pengalaman yang cukup traumatis. Dan ayah Matt cukup faham dengan hal ini. Lalu mengarahkan Matt untuk menyalurkan energinya dengan membelikan Matt perangkat drum pertamanya. Dan di hari pertama dia mulai bermain drum, merupakan hari yang juga akan mengubah hidupnya. Ya, Sang Gitaris adalah seorang gitaris yang sangat terinspirasi dengan musik-musik dari Metallica. Dia bernama Lee Malia. Dia adalah orang yang berada di belakang musik Bring Me The Horizon. Dia tumbuh dengan pengaruh berat blues dan metal. Dan menggunakan kreatifitasnya untuk bekerja sama dengan Oli dan Matt. Dia menjadi kekuatan pendorong di belakang band ini. Sebelum di Bring Me The Horizon, Lee dan Curtis Ward sangat suka memainkan cover Metallica di bar lokal dengan bandnya yang bernama Fifth Column. Namun, ternyata Lee tidak puas dengan hanya memainkan lagu orang lain. Dia ingin menulis lagunya sendiri dengan Oli, Matt dan Curtis. Dan Lee menjadi terobsesi dengan musik heavy. Semuanya menghabiskan waktu mereka untuk berlatih keterampilan baru mereka di rumah. Atau hanya dengan sekedar bermain di band cover. Hanya masalah waktu sebelum takdir mempertemukan mereka. Oli, Matt, Curtis dan Lee akhirnya bertemu dengan basis Matt Kean. Dan Bring Me The Horizon pun lahir. Saat Bring Me The Horizon terbentuk pada tahun 2004, impian mereka adalah hanya untuk bermain musik dan melampiaskan kemarahan mereka di atas panggung. Dan mereka tidak pernah berpikir sedikitpun kalau mereka akan menjadi sebesar sekarang ini. Ya, beberapa bulan setelah terbentuk, mereka merilis EP bersimpat lagu yang berjudul This Is What The Edge Of Your Seat Was Made For di bawah label 30 Day Of Night Records. Musik mereka di album ini masih sangat terpengaruh mathcore dengan sentuhan death metal sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka mainkan di album-album mereka berikutnya. Kualitas rekamannya juga kurang baik karena direkam dalam waktu singkat. Meskipun demikian, mereka berhasil memikat label rekaman Visible Noise dan mendapatkan kontrak rekaman untuk 4 album. Serta, rilis ulang EP This Is What The Edge Of Your Seat Was Made For pada tahun 2005. Rilis ulang EP ini mendapat sambutan yang cukup baik karena EP ini naik ke peringkat 41 UK album chart. Dan BMTH mendapat penghargaan Best British Newcomer 2006 Corang Awards. Dan BMTH merilis debut full album mereka, Count Your Blessing, pada bulan Oktober tahun 2006 di Inggris dan disusul dengan perilisannya di Amerika pada Agustus 2007. Musik BMTH di album ini kental dengan sentuhan deathcore dan kualitas rekamannya sedikit lebih baik dibandingkan dengan EP mereka sebelumnya. Rilis album Count Your Blessing diiringi dengan tur panjang keliling UK di bulan November dan Desember tahun 2006. Dilanjutkan dengan tur Eropa sebagai pembuka Kill Switch Engage pada Januari tahun 2007. Sayang sekali, saat tur ini BMTH tidak diterima oleh fans Kill Switch Engage. Mereka ditimpuk botol oleh pengunjung konser, bahkan sebelum mereka naik ke atas panggung. Dan di era ini juga BMTH menerima reaksi negatif dari para penggemar musik yang tidak suka dengan album Count Your Blessing. Setelah menerima reaksi negatif dari para penggemar musik metal, selepas rilisnya album Count Your Blessing, vokalis Oliver Sykes dan gitaris Lee Malia sepakat bahwa album mereka selanjutnya akan menjadi pertaruhan besar, make or break. Dan mereka harus berupaya maksimal untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dari album sebelumnya. BMTH menulis dan merekam Suicide Season di Arboga, sebuah desa terpencil di Sweden. Untuk album ini, mereka dibantu oleh produser Frederick Nordstrom, sosok produser metal legendaris yang sudah memproduseri berbagai band metal terkenal seperti In Flames, At The Gates, Demi Borgir, Arch Enemy, dan banyak lagi. Nordstrom awalnya tidak tertarik untuk turun tangan langsung dalam proses rekaman, karena dia tidak suka dengan album Count Your Blessing. Namun setelah mendengar sound dan eksperimen, serta lagu yang ditulis oleh BMTH di sesi awal rekaman, dia terkejut dengan hasilnya, dan akhirnya memberikan dukungan penuh selama sisa proses rekaman. Frederick Nordstrom juga mengajari dasar-dasar rekaman dan produksi musik kepada BMTH. Pada akhirnya, dia menyatakan bahwa album ini adalah salah satu album yang terbaik yang pernah dia lakukan selama bertahun-tahun. Suicide Season adalah album yang secara sound dan musik mengalami perubahan cukup drastis dibanding Count Your Blessing. Karena itu, BMTH mengalami pergeseran fanbase secara besar-besaran. Di album ini, BMTH memainkan musik yang lebih terpengaruh metalcore dan bereksperimen dengan instrumen dan teknologi, serta unsur digital. Karena proses rekaman yang lebih fokus, mereka merasa lebih mudah dalam proses penulisan lagu dan eksperimen untuk pengembangan sound secara keseluruhan. Dan album ini kemudian dirilis pada tanggal 18 September tahun 2008 di Amerika dan 29 September di Eropa dengan 3 single seperti Diamonds Aren't Forever, Chelsea Smile, dan The Sadness Will Never End. Album ini mendapatkan respon yang campur aduk. Beberapa kritikus musik melontarkan pujian karena sound di album ini terdengar lebih fresh. Sementara, yang lain menyebutkan bahwa Suicide Season terdengar tidak autentik. Dan BMTH kemudian mengikuti 2009 Crank Tour yang disambut dengan Taste of Chaos Tour di Amerika. Pada saat itu juga, gitaris Curtis Ward meninggalkan band karena tensi yang makin memanas. Performa panggung yang buruk dan juga gangguan telinga. Dia katanya telinga kanannya selalu berdengu. Dan biar bisa tidur, katanya dia harus tak sadarkan diri. Dan biar nggak sadarkan diri, dia harus mengonsumsi marijuana. Ya, cukup. Ganggu banget ya, kasian juga sebenarnya. Dan posisi gitar kemudian diisi Jonah Weinhoven dari I Kill The Prom Queen. Dan pada bulan November tahun 2009, Suicide Season versi remix dirilis dengan judul Suicide Season Cut Up. Dengan remix yang dikerjakan oleh beberapa musisi ternama seperti Skrillex, Trevi McCoy, Sean Crahan, dan Ben Weinman. Dan There Is A Hell, Believe Me, I've Seen It, There Is A Heaven, Let's Keep It A Secret Era direkam selama bulan Maret sampai Juni tahun 2010. Album ini adalah album yang memuat kontribusi dari gitaris baru Jonah Weinhoven. Proses rekaman There Is A Hell, Believe Me, I've Seen It kembali melibatkan produser Frederick Nordstrom. Direkam di Gutenberg, Sweden, dan dilanjutkan di Los Angeles, Amerika. Album ini dirilis pada 4 Oktober tahun 2010 dan mulai memasukkan unsur-unsur baru seperti Symfony, Electronic, Clean Vocals, dan Coir. Coir itu kur maksudnya. Album ini juga menghadirkan seorang vokalis tamu dari Ben Light, Josh Francesi dari You, Me, At Six, dan Josh Cogin dari The Chariot. Album ini mendapatkan respon yang sangat positif. Publikasi Rock Zone menobatkan album ini sebagai album of the year. Dan di sepanjang tahun 2011 juga, BMTH melakukan tur panjang ke berbagai penjuru Eropa, Amerika, dan diakhiri dengan tur arena besar mereka sebagai pembuka untuk machine head di penghujung tahun. Setelah menyelesaikan rangkaian tur untuk mempromosikan album There Is A Hell of Sinet, BMTH kembali ke Inggris untuk beristirahat dan dilanjutkan dengan proses penulisan lagu untuk album mereka selanjutnya. Album ini direkam di sepanjang tahun 2012. Album ini diproduseri oleh Terry Date, yang pernah menangani album White Pony dari Deftones, dan banyak lagi. Setelah merekam demo, BMTH juga mengajak Jordan Fish dari Band Warship untuk membantu pembuatan album Sepiternal. Kerjasama ini terjalin dengan baik, berujung dengan ajakan untuk Jordan Fish bergabung sebagai personil tetap pada awal Januari tahun 2013. Tapi di bulan yang sama, gitaris Jonah Weindhoven mundur dari BMTH. Meskipun demikian, banyak pihak yang berpendapat bahwa kehadiran Jordan Fish sebagai keyboardist terasa lebih cocok dengan arah perkembangan musik BMTH secara keseluruhan. Dan Sempiternal dirilis pada 1 April tahun 2013, kembali menghadirkan nuansa yang berbeda. Secara musik, walaupun masih berada di koridor metalcore, album ini kaya dengan nuansa elektronik dan sentuhan pop-rock. Album ini juga menjadi debut major labor BMTH, dirilis oleh RCA, yang merupakan anak perusahaan dari Sony. Ya, meskipun awalnya Oliver Sykes sempat ragu untuk bergabung dengan label besar. Dia khawatir akan campur tangan pihak label untuk proses kreatif pembuatan album ini. Namun, ternyata pihak label malah menyarankan mereka untuk membuat album se-heavy mungkin. Alih-alih membuat album yang terdengar heavy, BMTH justru menampung dan mengumpulkan berbagai influence yang lebih luas untuk pembuatan album ini. Hasilnya, Sempiternal mendapatkan respon yang positif secara universal. Secara penjualan, album ini juga mendapatkan sertifikat gold dan berhasil terjual lebih dari 500 ribu kopi di tahun 2016. Single hits dari album ini adalah Shadow Moses, Sleep Walking, Go to Hell, For Heaven's Sake, dan Can You Feel My Heart. Untuk mempromosikan album Sempiternal, BMTH melakukan tour di Amerika yang bertajuk The American Dream Tour. Dan mereka menyudahi rangkaian tour mereka di Wembley Arena, London. Setelah sebelumnya merilis single Drown pada 21 Oktober tahun 2014, yang lagi-lagi menimbulkan berbagai respon dari fans karena lagu ini sangat-sangat easy listening dan berbeda dengan lagu-lagu MTH yang lainnya. Pada akhir Juni 2015, BMTH mengeluarkan teaser berupa simbol payung yang dipakai sebagai tato, stiker, dan poster di Inggris, Amerika, Australia, dan Eropa. Pada 13 Juli, BMTH merilis single Happy Song sebagai promosi untuk album ini. Dan pada 21 Juli, vokalis Oliver Sykes mengumumkan bahwa album mereka selanjutnya akan diberi Death's The Spirit yang disusul dengan rilisnya single kedua True Friends pada Agustus 2015. Death's The Spirit akhirnya resmi dirilis pada 11 September 2015 yang langsung disambut dengan tour Amerika pada bulan Oktober dan tour Eropa pada bulan November. Album ini menandakan perubahan musik BMTH di mana mereka meninggalkan akar metalcore mereka dan lebih mengedepankan nuansa pop rock dengan balutan sound elektronik. Meskipun demikian, album ini diterima dengan baik dan mendapatkan pujian dari kritikus musik. Publikasi rock sound menempatkan album ini di peringkat pertama dalam daftar 50 rilisan terbaik di tahun 2015. Sementara, NMA menobatkan Death's The Spirit sebagai album of the year di tahun yang sama. Dan selanjutnya, Ammo, Musik to listen to dan Post Human, Survival Horror. Sebelum dirilisnya Ammo, BMTH terlebih dahulu merilis beberapa single seperti Mantra pada 21 Agustus 2018, Wonderful Life pada 21 Oktober 2018, Medicine pada 3 Januari 2019, Mother Tongue pada 22 Januari 2019, dan Nihilis Blues pada 24 Januari 2019. Kemudian Ammo dirilis resmi pada tanggal 25 Januari tahun 2019. Oliver Sykes menyatakan bahwa Ammo adalah album konsep tentang cinta yang di mana Ammo itu sendiri diambil dari bahasa Portugis yang artinya Aku Cinta. Dan album ini lagi-lagi mendapatkan banyak pujian dari banyak publikasi musik. Album ini disebut kental dengan nuansa elektronik dan menghadirkan sisi lain dari BMTH, serta memperkenalkan karakter sound baru yang lebih fresh. Publikasi The Independent menyebut album ini catchy and electric, namun tidak akan bisa lebih memuaskan penggemar lama mereka. Meskipun demikian, album ini bisa mendatangkan pendengar baru. Sementara publikasi NMA memberikan album ini rating maksimal 5 bintang. Wow, keren banget. Dan di tahun 2019 juga, BMTH merilis EP eksperimental musik To Listen, To Dance, To Bliss, To Pray, To Feed, To Sleep, To Talk, To Grin, To Trip, To Breathe, To Help, To Heart, To Scroll, To Roll, To Love, To... Ya, saya tulis aja deh ini panjang juga nih. Ya, EP ini berisi lagu elektronik, ambayen, dan eksperimental. Ambayen, ya. Oke, di rilisan ini, mereka berkolaborasi dengan penyanyi Halsey, Backsea and Lotus Eater, Happy Alone, Toriel, dan Yonaka. EP ini dirilis secara tiba-tiba, tanpa pengumuman sebelumnya. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2020, BMTH kembali mengeluarkan rilisan baru yang berjudul Post Human Survival Horror, setelah sebelumnya merilis single Ludens yang masuk sebagai soundtrack game Death Stranding Time 4. Dan mereka melanjutkan penulisan materi untuk Post Human yang direncanakan sebagai EP, penulisan materi yang dilakukan saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Tapi tidak menyurutkan langkah BMTH untuk menyelesaikan proses penggarapan Post Human. Dan Post Human Survival Horror akhirnya resmi dirilis pada tanggal 30 Oktober tahun 2020, dan berisi lagu-lagu dengan nuansa yang lebih agresif dibandingkan dengan Amo. Rilisan ini diproduseri sendiri oleh Oliver Sykes dan Jordan Fiss dengan bantuan Mick Gordon. Post Human juga menghadirkan kolaborasi dengan Youngblood, Babymetal, Nova Twins, dan Emily. Rilisan ini kembali mendapatkan respon positif dan sebagian menganggap bahwa BMTH kembali ke sound yang lebih heavy, seperti rilisan-rilisan awal mereka. Setelah rilisan ini, BMTH juga merilis beberapa single seperti Die For You pada 16 September 2021, Moon Over The Castle, yang menjadi lagu tema untuk game Gran Turismo 7. Wah, game favorit haya nih. dan yang terbaru adalah Fallout yang berkolaborasi dengan rapper Masked Wolf pada bulan April tahun 2022. Ya, sepanjang karir mereka, BMTH juga pernah mendapatkan nominasi Grammy Awards kategori Best Rock Song untuk lagu Mantra di tahun 2019 dan kategori Best Rock Album untuk album Amo pada tahun 2020. Ya, tapi ada yang lupa nih, kenapa mereka menamakan diri sebagai Bring Me The Horizon. Mereka terinspirasi dari salah satu ucapan dalam scenenya Jack Sparrow yang berbunyi, Tapi kata That diganti sama The, yang akhirnya menjadi Bring Me The Horizon. Ya, terus ada info lagi, saya sempat baca waktu itu, katanya salah satu dari anggota Piwi Gaskin mendapatkan info dari orang dalem, dikatanya Ordal, info Ordal, info orang dalem. Infonya, BMTH katanya mau ke Indonesia. Dan, kalau nggak salah, juga bulan November. Ya, pastinya saya nggak tahu, karena sampai saat ini juga belum ada pengumuman khusus ya, atau udah ada yang lihat, atau saya yang belum lihat. Oke, sepertinya cukup segitu dulu video ini, yang saya rasa ini cukup panjang ya. Sekali lagi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ternyata BMTH juga mempunyai segudang prestasi, dan mereka punya cerita tersendiri dalam memulai karir mereka. Oke, saya Alpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.